Sebuah kisah yang diceritakan seorang hamba Allah tentang mimpi seorang wali di pekuburan. Di dalam mimpi tersebut, wali itu melihat roh ahli-ahli kubur sedang mengais-ngais rumput seperti mencari sesuatu. Tiba-tiba beliau terlihat ada seorang roh ahli kubur yang sudah berusia tua duduk istirahat di atas kuburnya sendiri. Lalu beliau memutuskan untuk bertanya kepada orang tua tersebut. Baman, kenapa Baman sedang duduk istirahat dengan tenang? Sedangkan ramai ahli kubur yang lain sedang mengais-ngais rumput di situ. Lalu roh orang tua itu pun menjawab Jikalau kau mau tahu jawabannya Esok kau pergi ke pasar dan cari penjual daging yang masih muda di situ. Penjual daging itu adalah anakku sendiri. Wali tersebut lalu beranjak dari situ Dan dia pun terjaga dari mimpinya Keesokan harinya Wali itu mencari penjual daging yang masih muda tersebut di pasar Setelah ketemu Beliau hanya memperhatikan dari jauh kelakuan penjual daging tersebut Maka terlihatlah olehnya Bahwa selepas penjual daging tersebut menjual dagingnya Dia sambung membaca Al-Quran Wali tadi terkejut Lalu mengambil keputusan untuk menjumpai pemuda tersebut Wali tersebut pun kemudian menyapa dengan Assalamualaikum Anak Muda Saya ada beberapa pertanyaan untuk anak muda Kemudian penjual daging pun menjawab Waalaikumsalam Ya boleh Apakah pertanyaan itu Wali pun kemudian mulai bertanya Wahai anak muda Adakah kamu mempunyai seorang ahli keluarga Yang meninggal dunia yang dikuburkan di kampung ini Penjual daging pun menjawab Ya ada Dan itu adalah ayahku Tetapi Kenapa Kenapa anda bertanya seperti itu Begini anak muda Jawab wali itu Aku Ada melihat roh ayahmu dalam mimpiku Dan beliau tenang disana Apa yang kau lakukan untuk ayahmu wahai anak muda Oh begitu Jawab anak muda tersebut Yang kau lakukan adalah Aku membaca Al-Quran Dan aku berdoa kepada Allah Jika bacaanku itu Terdapat pahalanya Maka aku akan sedekahkannya Untuk ayahku Saudaraku dimanapun anda berada Begitulah akhir dari cerita tersebut Dan ikhtibar dari kisah ini adalah Kenapa roh ahli kubur yang lain Sedang mengais-ngais rumput disitu Jawabannya adalah Karena mereka sedang mencari Percikan-percikan doa Yang didoakan oleh orang ramai Dengan lafad Sementara di sisi lain Mengapa roh orang tua itu Hanya duduk istirahat tenang disitu Jawabannya adalah Karena doa anaknya Yang selalu dikhususkan untuknya Saudaraku dimanapun anda berada Kisah ini berpesan kepada kita Berbanyaklah berdoa untuk Kedua orang tua kita Karena doa kita itu Akan membuat mereka senang Di alam barzah sana Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh